Intro Segala apa yang anda lihat dan dengar di dalam film ini Bukanlah keadaan yang sebenarnya Penggambaran tokoh, suara maupun kejadian yang ada disini Adalah sekedar upaya dari kami yang doib Yang tidaklah mungkin bisa menyamai Karya agung dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pun cipta Sesungguhnya Tidak seorang pun diantara kita mengetahui bentuk asli dari malaikat Dan Jibril alaihi salam Yang diciptakan Allah dari Nur Namun tertulis dalam berbagai surat dalam Al-Quran Dan kisah para Rasul Bahwa di dalam tugasnya Para malaikat itu sering menjelma sebagai seorang lelaki Tidak di khalq السماوات والArd Tidak di khalq Tidak di khalq السماوات والArd Tidak di khalq السماوات والArd Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung-gunung Dan pada hari kedua Hari Senin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung-gunung Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung-gunung yang menjadikan gunung-gunung yang menjadikan gunung-gunung Pada hari keempat Pada hari keempat hari Rabu Allah menjadikan langit Allah berkerja Allah berkerja Allah berkerja Pada hari keempat Pada hari keempat Yaitu hari Jumat Allah menciptakan malaikat dari nur atau jahat Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa Dia menciptakan alam semesta tanpa bantuan apapun Dia akan menjadikan sesuatu cukup cuma dengan gunung-gunung dan jahat Namun untuk menciptakan Adam Ciptaannya yang paling mulia Tanah beliat itu dibentuknya dengan tangannya sendiri Allah kemudian mengembuskan buh ke dalam tubuhnya Dan bernyawalah Adam Maka pada hari keempat Atau hari Jumat Allah menciptakan Adam Kelibah yang keturunannya kelam Akan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan apa maksud tujuanmu datang kemari Aku seorang perempuan Aku diciptakan Allah untuk menemanimu Tentang namaku Terserah engkau memanggilnya Terima kasih Kalau begitu aku namakan engkau Hawa Kalau begitu Datanglah Datanglah kemari Engkau lah yang harus menghampiriku Janganlah engkau menyentuhnya Sebelum aku menikahkan engkau dengan dia Janganlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sungguh nampak berbahagia engkau berdua sebagai ahli surga ya Adam Betul Aku selalu bersyukur kepada Allah Yang memberikan kebahagiaan abadi yang tidak habis-habisnya ini kepadaku Memberikan aku makan Minum Dan kenikmatan Serta memberikan aku teman hidup Yang cantik Dan amat menyenangkan Alhamdulillah Betul Kalian sudah dikaruniai nyikmat yang berlimpah sekarang ini Tapi bukan tanpa batas sama sekali Apa maksudmu Aku prihatin pada kalian berdua Karena kepada kalian Allah memberikan satu larangan Sementara kepada kami Tidak sama sekali Larangan apa? Bukankah kalian dilarang mendekati buah koldi itu? Betul Tapi Allah telah memberikan segala macam buah lain yang lezat-lezat Yang bebas kami petik dan makan semau kami Buah itu lain sekali dari sekian banyak buah yang ada di surga ini Adam Itu buah luar biasa Dan hanya satu-satunya di surga ini Apa keistimewaannya? Sehingga kau jadi begitu prihatin akan larangan itu terhadap kami Namanya saja buah koldi Artinya abadi Malaikat-malaikat disini semuanya akan abadi Karena mereka tidak mendapat larangan memakan buah itu Sementara kalian tidak Kalian tidak abadi di surga ini Kalau aku jadi kalian Maka akan kumakan buah yang tinggal satu-satunya itu Sebelum dimakan oleh yang lain Tapi tentu saja segalanya terserah kepada kalian berdua juga Aku hanya memberikan saran Kalian sendirilah yang akan memutuskan Kalau kalian memang berniat untuk tinggal waktu sementara saja di surga ini Lupakan saja nasihatku tadi Tapi kalau kalian mau kekal abadi tinggal di surga ini Petik Dan makanlah buah yang tinggal satu-satunya itu Sebelum dimakan yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang tadi dikatakan dia Kenapa? Kata-katanya seperti bisa diterima akal Kenapa cuma kita yang dilarang Allah mendekati pohon itu Sementara yang lain tidak Allah maha mengetahui Apa-apa yang kita tidak ketahui Kenapa tidak kita makan saja buah itu Sebelum yang lain mengambilnya Supaya hidup kita kekal Tidak Kenapa? Karena Allah melarang kita Hala Mau kemana? Memetik buah itu Kau akan celaka kalau melanggar larangannya Aku ingin hidup ke kau di surga Hawa Kembali Hawa Jangan kau dekati pohon itu Aku ingin hidup ke kau Kau mencintai istri Dan kau pasti akan menyusul dan mengikuti apa yang dilakukannya Cintamu padanya Akan mengalahkan kesetiaanmu kepada Allah Hehehe Hehehe Ha Bagus Magus Bagus Nah Sekarang makan buah itu Dan berikan kepada Adam Jangan kau makan buah itu Nanti kau celaka Lihatlah Aku tidak celaka kan Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan kekal di surga ini Adam, makanlah Tidak Allah melarang kita bahkan mendekati pohon ini Kenapa kau begitu berani melanggar perintahnya Aku cuma ingin kita bisa hidup kekal di surga ini bersamamu Adam Jangan kau makan buah itu Nanti kau celaka Lihatlah Aku tidak celaka kan Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan kekal di surga ini Adam, makanlah Tidak Tidak Allah melarang kita bahkan mendekati pohon ini Kenapa kau begitu berani melanggar perintahnya Aku cuma ingin kita bisa hidup kekal di surga ini bersamamu Adam Bersamamu Bersamamu Makanlah Tidak 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 Aku tidak berani Makanlah Dan kita akan kekal bersama Tidak 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 Oh, wabar! 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 Tidakkah ambil haram kau mendekati korek? Dan memakan tuan, tidakkah sudah aku ingatkan kepadaku bahwa syaitan itu adalah waktu musuh dunia-nyata. Oh, wabar! Oh, wabar! Oh, wabar! Oh, wabar! Oh, wabar! Melihat penyesalan mereka yang sungguh-sungguh dan berusaha menjauhi diri dari segala pucukan iblis, maka Allah Maha Pengasih memberikan pengampunan kepada keduanya. Namun bagaimanapun tidak bisa dielakkan bahwa pada suatu saat mereka harus meninggalkan surga. Allah berfirman, turunlah kamu ke bumi. Sebagian daripada kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetapkan hidup di sana, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maka pada tanggal 10 Muharram, Jibril kemudian menjemput mereka untuk melaksanakan pengampunan. Adam berjalan tidak tentu arah. Dia tampak tidak bergairah hidup tanpa awal. Tubuhnya kotor kini. Kalau siang hari dia berjalan melewati hutan-hutan, dan pada malam hari tidur dan sembunyi di kuah menghindar dari mangsa binatang buas, yang tidak bersahabat dengan sesama penduduk bumi, dan saling bunuh satu sama lain. Adem. 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 Tidari luka kau padaku Terlalu lama berpisah Mungkin sudah membuat kau lupa padaku, Adam Ya Ada Ada Atau bukan Hawaii Apa bedanya aku punya Hawaii sebenarnya atau bukan Yang penting Aku seorang perempuan Karena engkau Adam Yang menjadikan sebab terusirnya aku dari surga Dan dikeluarkannya aku dari barisan malaikat Maka akan kucanggur dan kusesarkan engkau Dan anak keturunanmu dari segala pendulu Akan kubujuk engkau dan keturunanmu Meninggalkan jalan yang lulus Dan melakukan maksiat serta hal-hal yang terlarang Kau kesepian Dan aku perempuan Kau rindu pada istrimu Apalagi Adam Tidak Kau bukan istriku Aku dan Hawa dinikahkan dengan segala kesuciannya Sementara kau kotor Laknat Bahkan najis aku menyentuhmu Alhamdulillah Kau iblis Musuh aku dan seluruh keturunanku Kau pernah menipu aku dan istriku di surga Tapi Jangan kau pikir Kau dapat menipu aku sekali lagi Pergi Hari ini aku gagal membujukmu Adam Tapi ini bukanlah akhir dari permainan kita Perjalanan nasibmu dan keturunanmu masih banyak Dengan khasud dan ikna yang akan kusebarkan kepada mereka Akanku buat mereka saling berbunuhan satu dengan yang lainnya Hingga akhir jaman nanti Ya Allah Maha pengasih Lagi maha penyayang Cuma kepadamulah Tempat aku berserah diri Mudah-mudahan Kau terima taubatku Dan taubat istriku Mudah-mudahan Kau ampuni kami berdua Dan dijauhi dari tipuan iblis Ya Allah Ya Allah Pertemukanlah kami kembali Kalau memang engkau berkenan Karena teramat pedih rasanya Hidup terpisah dari istri yang ku cintai Ya Allah Yang menciptakan aku dari tulang rusuk Adam Ampunilah kami Karena aku telah mendengarkan bujuk rayu iblis Dan melupakan laranganmu Selamatkanlah suamiku dari segala bahaya di bumi Karena sebab akulah dia jadi tersiksa seperti ini Ya Allah Tidak ada karunia yang lebih berharga bagiku saat ini Selain berkumpul kembali dengan Adam Yang karena untuk kepentingannya lah Aku engkau ciptakan Setelah seratus tahun terpisah Allah mengirim Jibril untuk menyuruh Adam dan Hawa Berjalan menuju ke tempat pertemuan Berjalan menuju ke tempat pertemuan Berjalan menuju官 selamat menikmati Ya Allah Berilah kami kekuatan Dan pertemukanlah kami kembali Alhamdulillah Allah Ya Allah Berilah hambamu kekuatan Dan pertemukanlah kami kembali Dan pertemukanlah kami Dan pertemukanlah kami Dan pertemukanlah kami Dan atas kehendak Allah Bertemulah mereka di Jabar Rahmah, Padang Arafah Betulkah engkau Adam? Suamiku Betul Aku Adam Suamimu Allah Oh, Abah Setelah Adam dan Hawa dipertemukan kembali, maka atas kehendak Allah lahirlah anak kembar mereka yang pertama. Diberi nama Kabil dan adik perempuannya bernama Iklim. Kembali yang kedua lahir tidak lama kemudian, yang laki-laki diberi nama Kabil dan adik perempuannya bernama Labulga. Mereka hidup berbahagia di bawah lindungan dan ribu Allah SWT. Adam dan Hawa selalu menuntun anak-anaknya ke jalan Allah dan mengajari mereka bahwa Iblis adalah musuh anak manusia yang sejelas-jelas. Mereka hidup berikutnya. 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 itu habil aku berterima kasih karena kau begitu baik denganku tapi tapi apa kau takut padanya aku takut cuma pada Allah aku cuma tidak ingin terjadi keributan dengan kabil saudaraku sendiri baiklah kalau begitu segera kau makan dulu apa yang aku bawakan ini dan aku berjanji akan segera kembali ke ladang jagung kabil begitu kau selesai makan setuju Baiklah kalau kau berjanji begitu karena begitu dilihat kau ada di sini tapi cemburunya akan terus membakar kenapa dia harus cemburu kau dan dia sama-sama saudaraku apa bedanya Tentu saja ada bedanya antara aku dengan dia iklimah kau adalah saudara kembarku sedangkan dia bukan cuma aku yang berhak dekat denganmu sementara dia berdekat dengan la Buddha kembaran yang jelit itu kalau dia mau menyesal aku dilahirkan menjadi kembaranmu kabil menyesal sekali kenapa manusia sekitar engkau tidak dilahirkan dari seekor singa bukan dari ayah anda Adam yang kekasih Allah siapa orang yang sudah berani mengajar membicara sekasar itu pada aku yang kelima kabil kah kabil cuma mengajarkan kata-kata halus kepada aku kabil dia memang pantas menjadi bani Adam sementara kau tidak jangan ikut campur antara aku dengan kembaranku hadir atau kuh hancurkan mukamu yang manis iklimah saudara kita berdua bukan cuma saudara kembarmu aku akan lindungi dia dari siapapun yang akan menyakiti hatinya juga dari kau bekas kau kembali ke ladangku dan bantu aku di sana kalau kau tidak ingin saudara kita yang halusnya kuh hancurkan mukanya cepat bantulah saudaraku supaya tidak marah lagi iklimah adalah saudara kembarku hadir bukan saudara kembarmu tidak seorang pun yang boleh merekati dia kecuali aku ingat-ingat itu Habila kalau kau tidak ingin celaka terima kasih ada sesuatu yang membuat kau tidak bahagia labuza putriku wajahmu seperti ditutupi awan terima kasih 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 Apakah tadi kau mengirimkan makanan buat Habil? Tidak kau kirimkan makanan yang serupa untuk Kobil? Kenapa? Padahal Kobil adalah saudara kembarmu iklimah. Ladangnya kan dekat dengan tempat tinggal kita. Kalau dia lapar, dia bisa langsung mengambil sendiri. Apakah cuma karena tempat Habil menggembala dombanya jauh dari sini? Kau setiap hari membawakan dia makanan lima. Bukankah karena memang kau lebih suka Habil daripada saudara kembarmu itu? Bukankah aku dan ayahmu selalu mengajarkan semua anaknya untuk berlaku jujur, berkata jujur, dan menjawab jujur? Nah, jawablah dengan jujur. Kenapa kau lebih suka Habil daripada Kobil? Habil melindungiku dari Kobil yang kasar. Kobil sering memukul dan menyakitiku. Sementara, Habil menghibur dan menyayangiku. Kau sayang padanya? Semoga Allah melindungi kalian, anak-anakku. Anak-anak kita sudah menginjak dewasa sekarang. Sehingga perlulah rasanya kita mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya. Mungkin kalau dinikahkan, Kobil tidak akan lagi memusuhi dan menyemburui Habil. Dengan demikian, kita dapat menyelesaikan urusan mereka dengan baik. Insya Allah. Iklimah nampaknya mencintai Habil. Dan Kobil juga mencintai Iklimah. Iklimah akan menderita kalau dinikahkan dengan Kobil. Dan Kobil akan marah besar kalau Iklimah dikawinkan dengan Habil. Mudah-mudahan, Allah akan memberi aku petunjuk. Bagaimana cara mengawinkan anak-anak kita. Insya Allah. Ya Allah, yang maha mengetahui. Anak-anak hamba nampaknya sudah memasuki masa dewasa pada saat ini. Mereka sudah akil balik. Dan hamba tidak inginkan mereka melakukan apa yang engkau larang. Supaya hubungan mereka sesamanya halal. Dan selalu dalam ridho'amu. Berilah hamba petunjuk. Bagaimana cara yang terbaik untuk menikahkan mereka. Allah, 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 kau sesungguhnya yang maha mengetahui. Telah ku dengar segala perintahmu, ya Allah. Alhamdulillah. Kau berikan aku jalan keluar dari kesulitanku, ya Allah. Allah, Allah, wa'akbar. Anak-anakku tercinta. Setelah bertahun-tahun aku dan ibumu mengasuhmu dengan kasih sayang. Kini berkat ridho'allah, jadilah kalian manusia yang siap berdiri sendiri. Kuat dan dewasa. Sudah ditakdirkan Allah bahwa dari aku dan ibumu akan lahir bangsa manusia yang akan tersebar ke segala penjuru. Hidup dan mendapatkan segalanya dari bumi ini. Sampai waktu yang telah ditentukan Allah, kita akan mati dan dibangkitkan kembali pada hari perhitungan nanti. Seperti ketika aku dan ibumu dicannah. Allah menikahkan kami berdua lebih dulu. Sebelum kami halal bersentuhan. Sekarang, aku juga ingin menikahkan kalian berpasang-pasangan. Supaya hubungan kalian halal dan diridho'i Allah. Kemudian, kalian akan mengemban tugas dari Allah untuk beranak cucu mengisi bumi ini. Dan menjadi khalifah diatasnya. Maaf ayah anda, apakah ayah sudah menentukan siapa berpasangan dengan siapa diantara kami empat bersedara ini? Tentu saja hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi, Habil. Bukankah sudah ditentukan Allah bahwa kita masing-masing dilahirkan dengan calon pasangan hidup kita? Sudah jelas bahwa kau akan dikawinkan dengan Labudha, kembaranmu. Dan aku akan dikawinkan dengan Iklimah, kembaranku juga. Bukan begitu, ayah. Aku mengerti sepenuhnya dengan jalan pikiran dan keinginanmu, Habil. Tapi Allah berkehendak lain, anakku. Tadi pagi aku bersembahyang di bukit sana. Dan memohon petunjuk dari Allah. Bagaimana keluar dari hal yang pelik ini. Lalu, apa petunjuk itu, ayah? Allah memberkati, engkau ku nikahkan bukan dengan saudara kembarmu. Jadi, aku harus menikah dengan Labudha? Tidak, ayah. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan dia. Obil, Allah menghendaki demikian. Dan Allah menghendaki, Habil menikah dengan Iklimah kembaranku. Betul, Qabil. Allah menghendaki begitu. Tidak! Aku tidak yakin semua ini kehendak Allah. Ini semata-mata hanya hasil pikiran ayah sendiri. Yang jelas-jelas selama ini ayah yang lebih saing kepada Habil daripada semuanya. Aku tidak yakin. Iklimah adalah jodohku, ayah. Dan aku tidak akan membiarkan dia dirampas begitu saja oleh Habil mengembalak dulu ini. Biarkan dia mendinginkan hatinya di angin malam. Serahkan pada Allah apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton. Kabil. Mau apa kau, Komari? Aku datang membawakan kau makanan. Aku tidak suka makan. Karena aku tidak suka sama kamu. Tapi Allah menghendaki kita menikah, Kabil. Apakah kau membantah firmannya? Aku tidak yakin itu firman dari Allah. Jadi kau bermaksud mengatakan bahwa ayah kita Adam Abul Basar? Atau kebapak manusia itu berbohong? Aku tidak tahu. Tapi yang penting harus kau ketahui. Bahwa aku tidak suka sama kamu. Dan tidak mau menikah denganmu. Habis berkara. Kau tidak perlu berusaha menyenangkan aku dengan membawa makanan segala macam. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan suka sama kamu. Dan aku tidak mau menikah denganmu. Melati! Tapi ayah bilang... Diam! Aku tidak mau dengar lagi tentang ayah. Terima kasih. Apa yang terjadi sehingga anakku yang cantik jadi mengeluarkan air mata seperti ini? Apakah urusan dengan saudaramu yang pemarah itu lagi? Iya. Selalu dia. Apalagi yang dia lakukan kali ini. Hingga kau begitu sedih. Ibu dan ayah menyuruh saya berusaha untuk mendekati khabib. Supaya pernikahan dia dan saya bisa terlaksana. Seperti apa yang dikandagi Allah. Apapun yang terjadi, Perintahnya harus kita laksanakan. Cuma karena perintah Allah. Kemudian saya berusaha untuk mendekati dia. Meskipun sesungguhnya hati saya tidak suka dinikahkan dengan lelaki sekasar dia. Apa yang kau lakukan adalah ibadah. Siang tadi kulihat kau mengantarkan makanan. Kemudian apa yang terjadi? Dimakannya. Makanannya di tepisnya. Hingga jatuh ke tanah. Dan saya dihina dan kasari. Apapun hasilnya, Kau sudah melakukan sesuatu atas gandak Allah anakku. Selanjutnya, Biarlah Allah yang mengatur segalanya untuk kalian berdua. Anakku yang malam. Terima kasih. Terima kasih. Apapun Apapun Setan apa yang sudah masuk dalam hatimu Sehingga kau tega menyakiti dombe yang tidak bersalah ini Kabil, saudaraku Mulai sekarang Kau jangan sebut aku saudaramu lagi, Habil Kita tidak bersaudara Apa sebenarnya yang sudah terjadi, saudaraku? Sampai-sampai kau akan putuskan tali persaudaraan Kau makin lama yang makin nampak aneh Memang aku aneh Dan aku aneh semakin aneh lagi setelah kuhancurkan kalian berdua Kalian berdua seperti ingin sengaja mempermainkan aku Mempermainkan? Apa maksudmu? Buat apa dia di sini? Kenapa kau masih juga memunjungi Gembala gobel setelah berapa kali keluar? Apakah kau bukan sengaja ingin mempermainkan aku? Jangan sekali lagi kau kasari iklimah, Habil Aku akan melindungi dia dengan cara apapun Kau jangan coba-coba melindungi calon istriku, Habil Apa maksudmu? Sadarlah, Habil Allah telah menentukan jodoh kita empat bersaudara ini Engkau akan dinikahkan, Ayah Dengan Labuza Atas ridha Allah Sudah hilang bertengkaran kita ini Turutilah apa yang telah ditentukan Tidak ada yang lebih tahu di dunia ini Kecuali Allah Tidak juga kau dan aku Aku hancurkan kau, Habil Tidak ada yang anda datang Matang disini Tidak ada yang datang Matang disini selamat menikmati Ya Allah yang maha mengetahui Berilah aku petunjuk menyelesaikan kemelut anak-anakku Supaya aku dapat menjalankan pernikahan mereka Sesuai dengan kehendakmu Amin Anakku Qabil Amat prihatin rasanya kau tidak mempercayai perintah Allah yang ku sampaikan Namun Allah begitu pemurah Sehingga dia memberikan kepadaku sekali lagi Cara untuk mengujimu Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang ayah? Allah menghendaki kau dan Hamil berkorban Barang siapa Yang persembahannya diterima Allah Maka dialah yang berhak memilih calon istrinya terlebih dulu Tidak sulit ayah Kalau itu yang dikendaki oleh Allah Aku bisa mengorbankan dari hasil paninku Yang pasti jauh lebih banyak daripada Apa yang bisa dikorbankan dari seorang pengembala seperti dia Kau adalah domba kesayanganku Tapi karena hari ini Allah menghendaki kurban Aku tidak bisa menukar kau dengan yang lain Baginya harusku persembahkan apa yang terbaik dari apa yang kumiliki Dan apa yang paling kucintai Begitulah sebaik-baiknya kurban Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aku yakin Kau akan menerima kurbanku Karena bagaimanapun Dibandingkan dengan apa yang dikorbankan habil Punyaku lebih banyak Ya Allah Engkau maha kaya dan tidak memerlukan apapun dari kami yang hina Terimalah kurbanku yang kupersembahkan kepadamu Sebagai bukti Aku tahu akal dan pasrah Terhadap apapun yang menjadi kehendak dan keputusanmu Tapi aku tidak bisa memberimu apa yang terbanyak Namun dengan ikhlas Kupersembahkan kepadamu Apa yang paling kucintai Allahu akbar 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 Selamat menikmati. 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 Hehehe... Singkirkan... Singkirkan... Singkirkan kemana? Bunuh... Matikan. Matikan. Ya... Karena... Selamat menikmati. 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 waktu besar dan hancurkan kepalanya manakala dia sedang lengah manusia pasti akan mati kalau kepalanya dihancurkan jadi habis sudah raku akan mati tapi kau tidak ingin dia hidup terus dan mengambil iklimah yang kau cintai menjadi istrinya kan nah lakukanlah secepatnya sebelum acara pernikahan itu datang carilah waktu yang tepat di saat ayahmu pergi jauh dan tidak ada orang lain di sekitarmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jaga dirimu baik baik jangan kemana-mana temani ibumu hati-hati anakku selamat jalan ayah aku akan berpergian beberapa hari kobil kau adalah anakku yang tertua dan menjadi penggantiku selama aku pergi ku tidurkan keselamatan istri dan anak-anaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati apa yang seharusnya kau lakukan sekarang ini ialah bertindak cuma dengan tindakan kau bisa menyelesaikan persoalanmu yang semakin gawat apa maksudmu dengan persoalanku yang semakin gawat dalam waktu yang tidak lama lagi adam ayahmu akan kembali dari perjalanan jauhnya begitu dia sampai disini yang pertama akan dia lakukan ialah menikahkan kalian itu artinya kamu sudah tidak akan punya kesempatan lagi buat merubah takdirmu kabir iklimat akan menjadi milik habil hehehe lalu apa yang harus kulakukan sekarang bunuh dia kemarin aku sudah gagal membunuh dia antara orang yang ku cintai membela dia bukan membela aku hari ini kau pasti berhasil kabir karena iklimah pada saat ini masih bersama ibunya menyiapkan makanan sementara habil sedang sendirian bersama domba-dombanya lakukanlah sekarang juga sekarang kau tidak akan pernah bisa sama sekali karena cuma inilah kesempatan terakhir yang bisa kau gunakan buat meliapkannya kau tidak akan punya kesempatan lain berangkatlah lihatlah Adam anakmu lebih mendengar kata-kataku daripada kata-katamu sendiri hehehe 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 berangkat 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 Apa yang akan kau lakukan, Kabil? Kau kau bunuh kau, Kabil Hancurkan kepalanya Jangan beri dia kesempatan bicara apapun Teruskan, Selesaikan tugasmu sampai tuntas Ya, Lakukan sekali lagi, Sampai benar-benar dia mati Ya, Lakukan Jangan lupa like dan subscribe ya Aku telah membunuh saudaraku. Aku telah membunuh orang yang keselamatannya dititipkan ayah kepadaku. Aku. Kemana perginya kapil yang perkasa? Yang beberapa hari ini begitu bernapsu ingin membunuh saingannya. Kenapa kau tiba-tiba jadi cengeng sekarang? Kau telah menjerumuskan aku. Kau yang terus-menerus mendorongku untuk melakukan semua ini. Menjerumuskan manusia adalah pekerjaanku, kapil. Karena Adam aku diusir Allah ke bumi. Dan dikeluarkan dari barisan malaikat di surga. Jta-tip adalah Grassi lemesan maker tidak tahu. selamat menikmati 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 hai Adam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati